Di video ini ya Semangat Menjawab di membersihkan wilayah Kelapa, Puan Antara RT6 dan RT010 Yang sudah cukup berat ini Mengenai kemasangan pot ini perlu diperhatikan Karena jalan kita itu sempit Kemudian anak-anak kita banyak yang wira-wiri Menurut saya sebaiknya untuk pot itu diangkat di atas saja Kalau mau dipasang di tempat yang masing-masing Karena jalan ini adalah punya umum Jadi kalau ditaruhin pot saja Kemudian nanti ada sepeda motor juga Akan menghambat perjalanan daripada warga kita Maka dari itu mulai saat ini Bapak-Ibu sekalian Nanti juga pot-pot untuk dipindahkan ke pekarangan masing-masing Ke pekarangan masing-masing Supaya tidak mengganggu perjalanan kita ini Alhamdulillah Alhamdulillah Yang saya hormati Bapak Ketua RT010 Bapak Udahlan Yang saya hormati Ketua RT06 Bapak Haji Masahid Dan seluruh warga Bapak RT Para tokoh masyarakat Ketua Musyola Bapak Haji Usman Ibu-ibu sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu Namun tidak mulai rasa kemedan tajim saya Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa berkumpul bersama-sama Dalam rangka kerja bakti tingkat kelurahan Yang sedianya biasanya ada di RT11 atau di RT8 Yang kondisinya sering ada hambatan di Bandaran Kali Tetapi karena saat ini adalah juga perlu pemerataan Di wilayah kita perlu ada juga yang belum dibenahi Khususnya di Jalan Kelapa Puan ini Jadi Bapak Ibu sekalian Sasaran kita adalah Di lingkungan Musyola Ligro, RT10 Dan juga Kelapa Puan ini Sepanjang dari ujung Jakarta hingga Kelapa Iju Akan kita benahi Supaya lebih tersusun dan rapi begitu Mengenai masangan pot ini perlu diperhatikan Karena jalan kita itu sempit Kemudian anak-anak kita banyak yang wira-wiri Menurut saya sebaiknya Untuk pot itu diangkat di atas saja Kalau mau dipasang di tempatnya masing-masing Karena jalan ini adalah punya umum Jadi kalau ditaruhin pot saja Kemudian nanti ada sepeda motor juga Akan menghambat perjalanan daripada warga kita Maka dari itu Mulai saat ini Bapak Ibu sekalian Nanti juga pot-pot untuk dipindahkan ke pekarangan masing-masing Ke pekarangan masing-masing Supaya tidak mengganggu perjalanan kita ini Untuk memperindah rumah kita masing-masing Silahkan Supaya lebih asri, hijau Dan juga kelihatan indah Tentunya disusun di rumahnya masing-masing Supaya jalan kita lebih bersih dan mudah diurusnya Karena narutnya di atas saluran-saluran air Sehingga air itu juga kurang lancar perjalanannya Nah kita untuk kontrol daripada saluran itu Karena terhampat dengan adanya pot Kita tidak tahu nih mampet apa tidak Karena dulu sudah kita bangun bersama-sama dengan masyarakat Dan saluran sudah bagus Tinggal kita merawatnya saja Bapak Ibu sekalian juga nanti Insya Allah kalau keburu waktunya Saya akan mencanangkan Pemasangan tiang Gapura Yang dulu pernah saya canangkan untuk di Kelapa Hiju ini Akan menjadi jantungnya wilayah air di 03 Rencana saya saya mulai memendirikan tiangnya Gapura dulu Kanan-kiri nanti insya Allah Kalau nanti pagi ini kita keburu waktunya Akan kita pasang dulu tiang-tiangnya Nanti selanjutnya Gapura itu akan tertera Atau terpampang namanya Wilayah air di 03 Jalan Kelapa Hiju Jadi sekaligus untuk mengenalkan Oh ini wilayah air di 03 Atau ini Jalan Kelapa Hiju Jadi rencana saya nanti Setelah tiang-tiang berdiri Baru Gapura melengkungan atas ini Sedang proses Tapi ini untuk awalan Karena fondasi sudah kita pasang Angkornya sudah kita pasang Nanti tiangnya akan kita dirikan dulu Kanan-kiri Di samping Masjid Al-Hairiyah Jadi kita awali dulu Ini dari sisi timur dulu gitu Memang Karena itu memiliki biaya yang besar Kami pun belum bisa Apa namanya Mengikut sertakan seluruh masyarakat Karena kondisinya memang Di bulan Bulan Agustus ini banyak pengeluaran Kemudian kita juga baru bangun dari sakit Ini setelahnya RW 03 ini khususnya Masih terhuyung-huyung gitu Dari warga Jadi maka Saya tidak melibatkan seluruh warga dulu Karena kondisi ekonomi kita yang memang Sedang Kita rasakan bersama Itu saja mungkin nanti Karena kerja bakti ini adalah Tingkat kelurahan Sebenarnya kita hanya Ya ikut meramikan saja Nanti ada PPSU Tapi wilayah kita ini Karena memang Ibu-ibunya udah rajin semua Udah bersih Ya ini formalitas saja Tapi ini adalah sebagai acaan kita Untuk bertemu Jarang-jarang kita ngumpul begini nih Jarang-jarang Ngopi pagi Jarang-jarang Ini sarana kita untuk selaturahim Mudah-mudahan selaturahim kita ini Memanjangkan umur kita Mesehatkan badan kita Dan mudah-mudahan kita Keluarga kita Dibergahi oleh Allah setelah Amin Bapak-bapak sekalian Itu saja mungkin jangan disampaikan Ya istirahat tempat Kita mengenang masa kita sekolah pak ya Ya Istirahat tempat ya Istirahat tempat Ya adalah dari pihak orang Yang diwakit bukannya Aku menyampaikan berapa hal Mengenai kegiatan lingkungan Dan perjabat di Indonesia Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Pak RW Dan Para ketua RT Yang saya hormati Dan Saya banggakan Ibu-ibu Bapak-bapak Semua yang hadir pada bagian ini Dan yang saya hormati Rekan-rekan saya PPSU Puji syukur Kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Hingga detik ini Kita pak ya Masih diberikan Naik masyarakat panjang umur Hingga bisa Bersilaturahmi Bersama Dalam kegiatan Kerja bakti Tingkat kelurahan Jaga Karsa Mohon ikin Pak RW Pak Lurah Tidak bisa Bersama kita Karena beliau Lagi kurang sehat Mudah-mudahan Pak Lurah Segera Diterikan kesehatan ya pak Pertama Yang ingin saya sampaikan Berterima kasih Kepada Warga RT 06 Dan 10 Ya pak Gabungan ya pak Sangat luar biasa Hari ini Saya baru nemu pak Di mana-mana Warganya Sangat luar biasa Yang disini Terima kasih Ya Mudah-mudahan nanti Kedepan Atau seterusnya Kita Solid terus ya pak Ibu Menjaga lingkungan kita Supaya Bersih Bersih Kalau lingkungannya Sudah bersih Insya Allah Warganya sehat Dan Akhirnya menjadi Nyaman Ya Indah Karena Lingkungannya Sudah bersih Ya Dan kita Alhamdulillah Sudah Bisa Kumpul Kembali ya pak Yang sekian tahun Kita tidak bisa Kumpul Seperti ini Karena silaturahmi Katanya Memanjangkan usia kita Ya pak Ini saya salut Ya Para Bini sepuh Masih Hadir Ya pak Semangat terus ya pak Ibu-ibunya juga Ntar habis ini Ngopi pak Ini senang-senang Kita jadi bersilaturahmi Kerja bareng Ngobrol bareng Yang tadinya Tidak ketemu Ketemu Barangkali itu Yang saya sampaikan Nanti untuk giatnya Pak RW atau Pak RT Mengarangkan Mana yang harus Ditindah lanjut Jadi Rekan-rekan PPSU Membantu Untuk saluran Nanti Rekan-rekan PPSU aja Bapak-bapak Ibu-ibu Yang berkenan Nyapu-nyapu aja Nanti kalau Rumput-rumput yang ini Biar Rekan saya PPSU Yang nyempring-nyempring Karena alatnya ada Ya Barangkali itu Yang saya sampaikan Ada kurang lebihnya Mohon maaf Bila ikhobis Wali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Yang kedua kalinya Ini salam bila dari kami Seperti program tadi Yang kita sampaikan Bahwa Kejahat Pakti kita ini Meliputi wilayah Keselan diperlindungan Dan juga Dari kelapa puan Dari ujung Jatah-Jatah Rasa Hingga Kelapa hijau Seperti tadi Yang kami sampaikan Bahwa Nanti seandainya Waktunya masih diungkinkan Kita akan Pencanangan pendidikan Gapura Jadi Gapura Sudah kita sehatkan Baru tiang-tiangnya Gapura itu adalah Untuk identitas Sesi bandara RW03 Atau Kelapa hijau Nanti akan kita dirikan Di Sekitar Masjid Alhurya Kanan-kirinya Sudah kita buat Fondasinya Jika kita pasang Itu artinya Untuk menjaga Kehidahan Atau identitas Dari para wilayah Nanti setelah itu Mungkin Baru kita Buat Setelah selesai Pendidikan Dan berhentian Utamanya adalah Kehidahan itu Dari ujung Dari kelapa Puan Sampai ujung Kelapa hijau Kemudian juga Sekitar Pusatikro Kalau dari pagi Ini sudah Dikerjakan Kemudian Pond-pond Yang saya masuk Di jalan kelapa Puan ini Tidak perlu pakai Pond di jalan Karena Selangat mengganggu Dalam kita sendiri Kemudian Pond itu justru Menutupi saluran air Kita kontrolnya Susah Maka dari itu Seandainya untuk Kehidahan wilayah Port-portnya Ditaruh di tempatnya Perkaraan masing-masing Itu disusun Sebagai manusia Supaya harus dihindar Daripada wilayah kita Dan itu mungkin Aran dari saya Mudah-mudahan Nanti kita bisa Maksudakan Dan untuk sampahnya Seperti ini Nanti Dikarkan dari PPSU Yang akan Menyesatkan Atau membawa Tidak Aran dari kami Dari saya Kekalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Karni Pihak 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 Bapak Bapak Ibu sekalian Dan Yang terakhir Yang saya sampaikan Mungkin saya mohon maaf Kalau ada jamuan-jamuan Ya Senek Bu ya Enggak ada makan siang Bu Nanti mungkin Pak HW Yang mengundang Saya enggak tahu Setelah Kemasangan Apa Portal Kan lain-lain gitu Matang-tempang Ya Jadi intinya kami Terima kasih Untuk itu Seperti penutup Kita baca doa Apanya Doa ini Apa yang kita lihatkan hari ini Tentunya mendapat Rido Ruro s.w.t Amin Juga kita yang hadir Selalu mendapat kesekatan Rado s.w.t Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim di lingkungan RW 03 Kelurahan Jaga Karsa Alhamdulillah sangat luar biasa ya Pak Antusias dari warga untuk bergabung, kerja bakti bersama menjaga lingkungan kita agar bersih, indah dan pada akhirnya nanti masyarakatnya juga menjadi sehat Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di saat-saat kerja bakti saja tapi setiap hari saya mohon menghimbau kepada seluruh masyarakat di lingkungan utamanya RT 6 dan RT 10 RW 3 umumnya di lingkungan RW 3 Kelurahan Jaga Karsa terus menjaga lingkungannya agar bersih dan pada akhirnya nanti warganya menjadi sehat semuanya mungkin itu yang saya sampaikan pesan saya untuk warga RT 6 dan RT 10 terus kompak selalu tetap solid menjaga lingkungan di sekitar RT 6 dan RT 10 semangat 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih ya Bismillahirrahmanirrahim pagi ini hari Minggu tanggal berapa nih 18 kita akan melaksanakan pemasangan tiang Gapura di RW 03 mudah-mudahan nanti menjadi siarnya menjadi arah bagusnya di wilayah RW 03 ini takdir Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan dan para bukani dari Kelurahan dari PPSU BKK Bapak RT saya ucapkan terima kasih atas supportnya dan kami telah melaksanakan program yang telah kita canangkan untuk membuat Gapura di RW 03 ini Alhamdulillah hari ini sudah mulai terpasang tiangnya mudah-mudahan bisa berlanjut dan menjadi keindahan daripada wilayah di RW 03 ini kami atas nama Ketua RW 03 mengucapkan terima kasih terhadap seluruh pihak yang telah men-support pada kami mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami menjadikan amal baik untuk Bapak Ibu sekalian sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan anak kita jarang silaturrohmi kepada sanak saudara jarang bertemu dengan tetangga kakala kita di penghujung usia kita sudah nggak aktif lagi di dalam pekerjaan kita kita pergunakan waktu yang tertinggal itu untuk kumpul dengan keluarga dengan sandawurau dan bertemu dengan sahabat dan tetangga dan sanak saudara karena semuanya itu nilai-nilai ibadah amal-amal kebaikan yang kita rahi dalam kenyempurnaan dalam kehidupan kita untuk mencari kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun kelak nanti di akhir-akhirat kalau kita uber dunia usianya udah 58-60 tahun bukan berarti kami melarang uber dunia tersebut takutnya dunia itu akan kabur akan jauh dari kita kita uber dunia ini dapat kakala kita dapat kemudian kita ditimpah penyakit dikarenakan fisik kita lemah akhirnya dunia kita dapat akan hilang sebab dunia itu sama seperti turunnya hujan dari langit ademin basahin apapun yang ada di dunia baik gunung bakalan basah turunnya hujan pohon-pohon dan ranting serta serta daun-daunan basah rumput-rumputan basah tanah pun bak basah genteng rumah kita basah diri kita basah terasa adem tapi waktunya sebenar itulah ibarat dunia kita pegang itu laksana air basah di tangan kita tapi cepat kering tapi kita jangan lupa turusan dunia walatan sa nasi baka mina dun dunia jangan kamu lakukan jangan kamu lupa bagian kamu di dunia carilah dunia buat bekal akhir akhirat ahsin kama ahsana ilai setelah kau mendapatkan dunia itu kamu bersyukur kemudian kamu berbagi berbuat baiklah kamu sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu